Halo Jur Jika kalian masih panas-panasan dengan pacar kalian Apa kalian tidak kasihan Jur? Yang berencana membeli mobil dengan budget pas-pasan Alangkah baiknya memilih mobil yang tepat Dan tentunya masih kece diajak hangout Dan juga tak malu-maluin di depan mertua kalian Langsung peng, langsung Jangan usah banyak baca Iya, iya Ini dia Jur Mobil 20 jutaan part 3 buat kalian Timor sebenarnya adalah mobil Korea Yang di rebranding di bawah naungan PT Timor Putra Nasional Tentunya untuk mobil nasional Jur Di negara asalnya, Timor ini adalah Kia Sepia Oh, Sepia Sama tidur kekasih galaku Sumerno Kobla Lanjut Si Timor memang sempat tenggelam di pasaran Karena hadir pada saat krisis moneter Di tahun 98 silam Dan juga kontroversial Karena melibatkan keluarga besar presiden yang berkuasa saat itu Waduh-waduh Nga, dengan melakukan bodi halus Pada masa itu membuat Timor tak kehilangan pesonanya Kalian pantau saja Tak gentar untuk melawan pesaingnya Yang saat itu era sedan masih di posisi atas Fiturnya sendiri Ya, tak ada yang spesial Jur Hanya ada power window Dan audio single din biasa Untuk fitur keamanannya Cuman ada set bell Atau sabuk pengaman kalau kalian tidak tahu Kita langsung ke dapur pacunya Jur Si Timor ini dipekali mesin 1497 cc DOHC Yang dapat memacu daya sebesar 108 horsepower Di 5500 rpm Dan torsi puncaknya Sebesar 145 Nm Di 4400 rpm Tenang Jur Konsumsi BBMnya Sangat irit Kalian suka itu pasti Dan spare partnya Yang sangat amat mudah dicari Tak heran Mobil Timor Sempat dipilih sebagai armada taksi Ngobrolin soal harga Jur Timor Keluaran tahun 1997 Di banderal kisaran harga 25 jutaan Jur Dengan pacat per tahun Sekitar 500 ribuan Mantap Nomor 2 Suzuki S Team Suzuki S Team Sejatinya merupakan Varian sedan dari Suzuki Forza Amenity Jur Yang masuk ke Indonesia Pada tahun 1991 Dan akhirnya Digantikan oleh Suzuki Bahenol Di tahun 1997 Palenu Blok Iya itu Nama S Team sendiri Berasal dari Bahasa Inggris Yang artinya Menghargai atau Menghormati Jur Untuk bentuk bodinya sendiri Masih agak kotak Dan membulat sedikit Mencirikan mobil awal 90an Iya mungkin Di masa itu Memang keren Jur Jangan tanya Jurnya Jur Kenapa Piyang? Dibilang Jangan ditanya Di mobil ini Cuma ada Power window Power steering Central lock Dan erected mirror Ya not good lah Untuk tahun segitu Langsung aja Jur Kita beranjak ke Dapur pacunya Suzuki Suzuki membekali mobil ini Dengan dua varian mesin Yaitu SOHC 1300cc Dan SOHC 1600cc Tenang Jur Spare partnya Ada dimana-mana Ya untuk konsumsi BBM Yang lumayan irit Jika kalian ingin lebih irit Naik aja Beginian Nya 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 Ini dia yang kalian tunggu Harganya Jur Untuk harganya sendiri Keluaran tahun 1995 Dibanderol kisaran harga 25 jutaan Dan pajak per tahunnya Sebesar 600 ribuan Jur Pertahunnya Sangat Uhuis Kali Nomor 3 Hyundai Achen Pabrikan Hyundai Tak tinggal diam Jur Mengikuti pangsa pasar sedan Yang masih di posisi atas Hyundai merilis Si Achen ini pada kurun waktu 1995 Untuk mengedang laju Toyota Soluna Dan Timor Jur Dari segi kualitas Mobil sedan ini sendiri Mempunyai kualitas yang cukup baik Bahkan mobil sedan ini Masih tetap populer Hingga saat ini Terlihat pada bagian depannya sendiri Mobil sedan ini Sudah dilengkapi dengan Headlamp Berbentuk sipit Jur Yang populer Dan terkesan modern Pada zamannya Untuk masalah fitur Ya lumayan Jur Mobil ini sudah Dilengkapi power window Di bagian konsol tengah Jur Nah itu dia Tombol power window nya Power steering Dan entertainment Yang masih single din Jur Oh iya Untuk power window Cuma di bagian depan Jur Untuk bagian belakang Masih engkol Jur Lumayan buat Olahraga lengan Kita lirik di bagian mesin Si acen ini Dibekali mesin 1500 cc 4 silinder SOHC Dengan teknologi MPI Jur Oh Apa itu MPI Mungkin Mama Perkasa Idaman Waduh Dengan tenaga maksimal sebesar 87 horsepower Di 5500 rpm Dan torsi maksimalnya Sebesar 131 newton meter Di 3500 rpm Hyundai mengklaim Bahan bakar Lebih irit Jur Karena menggunakan Teknologi MPI Nya Harganya sendiri Keluaran tahun 2000 Mobil ini dibanderol Kisaran harga 28 jutaan Dengan pajak bertahun Sebesar 600 ribuan Jur Sangat bersahabat sekali Nomor 4 Toyota Soluna Toyota Soluna Adalah salah satu sedan Yang dikenal di era 2000an Performanya Dikenal sebagai mobil Yang irit ban bakar Sehingga tak heran Jika sosoknya Masih dicari Hingga kini Jur Seiring berjalannya Waktu Perusahaan taksi pun Mengakui kelebihan Toyota Soluna Dan menjadikan sebagai Armada taksi Di era Tahun 2000an Cukup disayangkan Dikarenakan latar belakang Tersebut Akhirnya Soluna Memiliki image Sebagai mobil taksi Padahal Menurut kami Membeli mobil Bukanlah soal image Tetapi lebih Memperhitungkan Kelebihannya Di segi fitur Pada Soluna ini Sudah cukup lengkap Sudah adanya Power window Electric mirror Central doll rock Dan power steering Ya untuk fitur Keamanannya sendiri Masih standar Jur Makhluk Mobil tahun segitu Bicara soal mesin Mobil ini Berkapasitas 1500 cc Yang mampu Menyemburkan daya Hingga 100 Horsepower Di 5000 RPM Dengan torsi puncak Mencapai 130 Nm Di 4400 RPM Tenang Jur Masalah Bahan bakar Dan spare packnya Sudah tidak diragukan lagi Memang mantap sekali Mobil badak ini Yang ada badaknya Waduh Nah Ini yang kalian tunggu Untuk masalah harganya Keluaran tahun 2000 Mobil ini dibanderol Kisaran harga 28 jutaan Dan pajak per tahunnya Sebesar 700 ribuan Jur Sangat ramah kantong sekali Itu dia Jur Rekomendasi mobil murah Part 3 Buat kalian pinang Mungkin ada salah satu Yang kalian incar Langsung diburu Jur Dan pastinya Teliti saat membeli Memang murah Tapi Tidak murahan Jur Masih sangat guanteng dipakai Untuk saat ini Kami pamit dulu Nantikan di next video Terima kasih Subscribe Subscribe Jangan lupa